Selamat jumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan untuk menolong Anda berdoa dan bersaah teduh setiap pagi. Firman Tuhan hari ini temanya adalah penerimaannya tanpa batas, penerimaannya tanpa batas. Firman Tuhan terambil dalam Markus fasal yang ke-6 ayat yang ke-4 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Mereka di antara keluarga dan di rumahnya. Bagaimana mereka menolak Yesus di dalam Markus 6 karena bukankah ia tukang kayu dan seterusnya dan seterusnya. Firman Tuhan yang berikut terambil dalam Masmur 34 ayat 19 demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang hari ini akan bersama-sama kembali untuk merenungkan dan belajar kebenaran firman Allah bagaimana engkau Tuhan Yesus Bapak menerima kami tanpa batas, menerima kami tanpa syarat, dan menerima kami dengan seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan apa rasanya kalau ditolak? Orang mengatakan sakitnya tuh di sini. Di mana sakitnya? Ada orang mengatakan di hati. Namun tertolak itu sakitnya itu di mana-mana. Di pikiran itu menjadi sakit. Di perasaan menjadi sakit. Mata pun menjadi sakit karena tertolak. Kita tidak bisa melihat masa depan dengan lebih jernih. Di telinga pun sakit. Karena tertolak, kita menjadi orang-orang yang sulit mendengarkan hal-hal yang indah lewat telinga kita, yang kita dengarkan adalah hal-hal yang negatif. Yaitu penolakan dan demi penolakan. Tangan pun menjadi sakit. Tidak semangat untuk menghasilkan karya lewat tangan kami. Kaki kami pun menjadi sakit karena lemah dan lunglai untuk melangkah. Efek daripada penolakan itu begitu luar biasa. Bisa menghancurkan kehidupan kita. Dan seakan-akan bahwa masa depan itu akan berakhir pada hari ini. Itu efek negatif daripada penolakan. Yesus yang menerima kita. Yang mencintai kita. Yang tinggalkan surga. Datang ke dalam dunia. Dalam rangka menerima kita. Menyelamatkan orang berdosa. Tuhan yang mahasempurna pun itu ditolak oleh orang-orang berdosa. Yang dicintainya. Kalau Yesus itu adalah kita. Maka sesungguhnya kita bisa sangat merasakan. Betapa sakitnya yang paling sakit. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan. Daripada sakit yang dialemi oleh Yesus. Kalau kita ditolak dari orang yang kita tidak harapkan. Kita biasa-biasa saja. Namun tak kalah seluruh cintamu, hatimu, hidupmu, masa depanmu, pengorbananmu, nyawamu, jantungmu, segala sesuatu engkau berikan kepada orang tersebut. Namun orang itu menolak engkau, membuang engkau, menyingkirkan engkau. Sakitnya itu di sini. Di mana? Tidak hanya di hati. Seperti yang saya katakan tadi. Seluruh kehidupan kita menjadi sakit. Hari ini kita menjadi sakit. Masa depan kita pun menjadi sakit. Dan kalah-kalah kita menjadi sakit karena penolakan. Maka kita menularkan penyakit juga kepada sekeliling kita. Kita menjadi orang yang menyusahkan. Orang-orang terdekat kita. Bahkan orang yang mencintai kita pun. Kita buat susah. Karena kita tidak mampu nyelesaikan dengan yang namanya itu penolakan. Ada banyak ragam penolakan di dalam kehidupan ini. Bagi anak muda, yaitu ditolak cintanya. Bagi anda yang mau bekerja, melamar ke sana, ke sini. Anda tidak diterima, ditolak lamaranmu. Bagi anak yang tidak diharapkan kelahirannya. Bahwa akan dihentikan, lalu kita lahir, lalu orang tua. Pernah saya menemukan orang seperti ini. Bahwa anak ini diperjuangkan untuk digugurkan. Namun anak ini kuat, lalu terlahir. Saat lahir, karena memakan obat untuk menggugurkan kandungan. Anak ini menjadi cacat. Adik kakaknya semua itu kulitnya putih, badannya sehat dan lengkap. Anak ini terlahir dengan kulit lebih gelap. Lalu giginya juga tidak lengkap. Seperti nenek-nenek. Dan mengalami gangguan otak dan organ-organ tubuh yang lain. Dan anak orang ini mengalami stres yang luar biasa. Kita mungkin tidak mengalami yang seperti demikian. Manusia ini adalah manusia yang terbiasa memang menolak. Jangankan kita ditolak. Tuhan yang mencintai pun itu ditolak oleh manusia. Dalam perjalanan Yesus melayani kemana-mana yang cukup menarik. Di tempat kelahirannya sendiri, dikatakan di tempat tinggalnya sendiri. Itu mereka ditolak karena Yesus dianggap hanya tukang kayu. Setelah Yesus terlahir dari tukang kayu, tidak dilihat sebagai satu bentuk kerendah hatian. Di mana Allah mau menjadi manusia. Tapi itu menjadi bahan olok-olok. Engkau adalah pribadi dari keluarga sederhana. Tidak cocok untuk menjadi Nabi buat kami. Apalagi menjadi Tuhan buat kami. Sehingga Yesus berkata. Bahwa seorang Nabi dihormati di mana-mana. Kecuali di tempat asalnya sendiri. Di antara keluarga dan di rumahnya. Rupanya kadang-kadang keluarga kampung halaman. Itu jauh lebih kejam daripada orang yang di luar. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kalau Yesus pernah mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Dalam rangka satu tujuan. Yaitu bahwa dia menerima kita tanpa batas. Dia menerima kita tanpa syarat. Dia menerima kita tanpa buntut. Dan dia menerima kita titik tidak koma. Artinya sewaktu menerima titik selesai. Kalau manusia itu menerima koma. Saya menerima kamu koma. Tapi kalau kamu itu cantik. Kamu itu ganteng. Kamu itu menyenangkan. Kamu itu ada manfaat yang saya bisa dapatkan. Itu cinta manusia. Cinta yang koma. Bukan cinta yang titik. Kalau Yesus mencintai kita. Cintanya titik. Waktu sudah mencintai. Itulah cinta yang tidak pernah akan bugur. Yang tidak pernah akan berubah. Yang tidak pernah akan surut. Yaitu untuk mencintai kita. Firman Tuhan dalam Masmur 34.19 dikatakan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Sahabat seperjalanan. Saya tidak tahu. Seberat apa pengalaman hidupmu. Engkau tertolak oleh lingkunganmu. Oleh keluargamu. Oleh istri. Oleh suamimu. Oleh orang terdekatmu. Oleh sahabatmu. Karena engkau sudah tidak menarik. Karena engkau jatuh miskin. Karena engkau sudah tua. Atau apapun juga. Atau kita tertolak juga. Karena kita pernah berbuat kesalahan. Sehingga orang tidak mau menerima kita. Karena kita berbuat dosa. Karena kita tidak setia. Karena kita tidak jujur. Karena kita malas. Karena kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Penjahat di samping salib Yesus. Dosa-dosanya sedemikian besar. Dan Tuhan berkata. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Di dalam Firdaus. Penerimaannya tanpa batas. Dan penerimaannya itu. Titik. Bukan koma. Segala kepahitan hidup. Karena penolakan. Baik kesalahan yang kita lakukan. Ataupun karena pihak lain. Yang menerima engkau karena dengan syarat. Tuhan akan memulihkan engkau dengan sempurna. Mari. Jangan sampai bahwa penolakan itu yang dikatakan. Sakitnya itu di sini. Tidak hanya di hatimu. Seluruh kehidupanmu menjadi sakit. Pikiranmu menjadi sakit. Perasaanmu menjadi sakit. Tangan dan kakimu menjadi sakit. Sehingga engkau tidak pernah produktif hidup. Sepanjang hidupmu hanya meratapi. Mengeluh. Meratapi. Mengeluh. Dan hanya dibanjiri oleh dengan tangisan air mata. Sementara Allah membanjiri hidupmu. Dengan kasih dan penerimaannya. Yang tanpa syarat. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Maukah engkau membuka hatimu. Untuk menerima kasihnya yang tanpa batas. Penerimaannya yang tanpa batas. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga. Bapak yang di dalam surga. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami sakit. Baik di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan lawa. Tuhan jamah. Dan Tuhan sembuhkan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, problema, rintangan, dan kesulitan. Bapak yang di dalam hidup ini. Tuhan yang bukakan jalan. Bagi sahabat seperjalanan yang sedang berharap. Meminta sesuatu kepada engkau. Biarlah Tuhan akan menjawab. Tuhan akan penuhi. Sesuai dengan waktu, cara, dan kehendakmu. Secara khusus hambamu berdoa. Buat sahabat seperjalanan. Yang mengalami luka-luka batin yang sakitnya itu di sini. Dan sakitnya itu di mana-mana. Yang menggelapkan hidup kami. Menggelapkan masa depan kami. Menggelapkan langkah kami. Dan Tuhan berkata. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Penerimaannya tanpa batas untuk setiap kami masing-masing. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Selamat beraktifitas tetap kuat. Dan ingatlah. Di dalam Tuhan hanya ada kasih dan penerimaannya yang tanpa batas. Yang akan memulihkan dan menyembuhkan kau dari penolakan lewat dunia ini. Shalom Tuhan berkati. Amin. Terima kasih telah menonton.